Oke pada vlog kali ini saya akan praktekkan cara kuras dan bilas tabung infos, stempel, selang Terus kita ganti dengan tinta lain Jadi untuk kali ini contohnya yang di dalam tabung yang terpasar sekarang isinya tinta merek fiber Saya akan kuras, balikin ke kotor tinta aslinya Setelah itu saya kasihin cleaner, bilas, terus kita isiin tinta image 7 Oke sekarang langsung saya sedot, jadi saya tekan tombol tinta satu kali Oke, terus saya geser ke tengah sedikit Oke, sekarang saya sedot tempelnya Jadi saya ambil tisu Kita pakai di sini, dengan kotor Terus saya cabut tempelnya Jatuh tinggal kita sedot aja Kita sedot, terus balikin ke botol aslinya tinta Oke, dan ini tinta fiber, saya kembalikan ke botol aslinya Kita sedot sampai yang di dalam tabung infos ini Sampai yang di dalam tabung infos ini habis, sampai kering Oke, saya sambil sedot dulu semuanya, saya pos dulu Oke, ini beda yang terakhir Saya sedot sampai sisa angin Setelah itu kita isiin cleaner kuning Nah, sekarang saya mau isiin cleaner kuning ke tabung infosnya Untuk mencuci sisa-sisa tinta yang di dalam Oke, saya cabut dulu Tutup tabung infosnya Terus kita isiin dengan cleaner kuning Isi kira-kira segini lah Satu senti lebih Oke, pas habis Setelah itu kita sedot dampen air lagi Oke, kalau ini kita sedot buat buang Saya langsung buang di wadahnya aja Oke, sekarang yang yellow Kita sedot Jadi yang masuk ke dalam sekarang Itu sisa-sisa tinta yang udah bercampur dengan cleaner Jadi kelihatan dia agak bening warnanya Oke, kita sedot sampai habis Habis, kelihatan udah lebih bersih Jadi agak bening warnanya Kita sedot lagi Buat pastin benar-benar habis semuanya Oke Nah, begitu juga warna lain Nah, hitam Sama-sama kita sedot Yang udah diisi cleaner Sampai habis Oke, udah habis Lanjut ke magenta Jadi agak benar-benar habis 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 Nah, jadi tabung-tabung infusia Udah kecuci Pakai cleaner kuning Jadi agak benar-benar habis Sampai benar-benar habis Udah, udah kosong Nah, sekarang kita tinggal isi tinta Yang barunya Sekarang saya mau isi tinta Image 7 Nah, bagian atas tabungnya Saya bersihkan dulu Kita bersihkan bagian atas tabungnya Oke Setelah itu saya pasang Jadi kalau mau isi tinta Lubak aja ditutup Yang dibuka cuma Lubang besarnya aja Ini penting karena Tabung infusia ini Aliran tintanya dari Ruangan besarnya Ruangan kecil itu Untuk pertukaran udara aja Kalau ruangan kecil itu Terisi banyak tinta Udara yang gak bisa keluar Maka akan menekan balik ke spring head Menyebabkan Diperlihatan terbesaran tinta Ini kita isi Tinta Image 7 Jadi tinta Image 7 ini Bahan bakunya dari Amerika Cuma kita Produksinya di Taiwan Untuk menghemat biaya produksi Makanya harganya lebih murah Berbanyak tinta merek Copy print Tapi dengan kualitas Dari USA Oke saya Bapak dikit Itu saya tutup Luang besar ya Baru buka luang kecilnya Oke Lanjutkan hitam Jadi tinta Image 7 ini Kualitasnya bagus Pakat bahan baku dari Amerika Jadi untuk Hasil cetaknya juga Warnanya cerah Dan ketangan cuci juga bagus Compatible dengan Tinta putih Dupont Compatible juga dengan Tinta putih Jepang atau Korea Atau Image Armor Atau yang lainnya Atau yang lainnya Oke Sekarang kita sedot lagi Dempernya Sedot lagi Dempernya Nah Jadi untuk sedotan Demper yang Kali ini Hasil sedotannya Mendingan dibuang aja Karena kan disini Masih ada sedikit Sisa-sisa Cleaner Sama tinta lamanya Jadi kita sedot Dibalik Dibalik begini Kembalik lagi Kembalik lagi Nah Sampai isinya penuh Nah ini Sisa sedotannya Dibuang aja Karena Sesudah Bercampur Dengan Sisa-sisa Cleaner Yang hitam Dibalik Dibalik Supaya isi dempernya Bisa penuh Oke Sama bentar Sama Dibalik Dibalik Maka dempernya Terisi penuh Dibalik Dibalik Oke Dempernya Dibalik 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 pakai mentok lalu kita tekan untuk kasih bagusnya posisi begini jadi enggak biar sutikannya terlepas terus kita lalu bisa pindah ke bawah biar keluar cintanya nah oke lancar lanjut ya black sampai mentok oke black ke bawah oke lancar lanjut yang magenta sampai mentok pasangnya nah tinggal tekan kita lewat ke bawah nih kalau lancar lahir saya nah disini juga saya ada pasang pengaman saya pasang busa begini untuk menjaga kalau yang belum terbiasa terbiasa flashing kalau yang belum kalau yang belum terbiasa flashing sebaiknya superintisu di sebelah sini nah disini kan kabel print head ya takutnya ada cleaner yang masuk kena kabel print headnya oke kita flash yang warna saya oke lancar kita tinggal pasang balik dan potnya nah ini tisu saya cabut saya pasang yang saya untuk pasang damper diperhatikan ada lubang dampernya kita tancapin lagi ke tiang print headnya setelah itu kita tekan pelan-pelan di samping nah kita tekan pelan-pelan harus lurus yang tangan kiri nahan tangan kanan akan lurus jangan sampai miring jangan sampai ketekuk nanti bisa patah tiang print head ya oke saya pasang lagi yang magenta kita tinggal tarik tata ke depan angkat tuasnya sampai ke depan setelah itu kita tekan tombol tinta satu kali supaya berakhirnya kembali pakai nah print head cleaning satu kali setelah itu kita bisa tes tes seles hai 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 baik tadi kita udah kuras tabu infus bilas hakeling her kuning setelah itu kita isi dengan tinta image 7 sekarang kita mau tes nozzle check saya angkat puasnya baru masuk sampai mentok setelah itu kita klik print nozzle check jadi ini mesin demo yang umurnya sudah 6 tahunan belum pernah di print head kondisi print head masih bagus yellow oke black oke magenta sayang bagus semua sekarang kita sudah bisa mulai tes cetak sekian dulu vlog kali ini untuk bilas tabung info dan ganti merek tinta untuk CYMK terima kasih sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya oh iya mungkin ada yang bertanya-tanya emang bisa 6 tahun gak ganti print head ya kalau mesin demo kami sih bisa karena ruangannya bener-bener full AC pagi sampai sore terus saya langsung kasih lain aja kondisi ruangannya saya langsung mundur nah ini posisi mesin demo kami diatasnya ada AC 1 PK merek Samsung dicuci tiap 1 bulan sekali rutin ukuran ruangan cukup besar sekitar 3 meter kali 7 meter oke saya mundur terus nah ini ruangan kami untuk demo dan kadang untuk servis mesin juga setelah itu kami juga sekat depan belakang nah jadi di bagian bagian belakang ini ruangannya masih ada ruangan lagi cuma kami sekat supaya hawanya tidak keluar disini juga masih ada ruangan ruangan sales kami sekat juga oke ini salesnya sudah pada pulang nah ini ruangan depan cukup panas kami taruh mesin press terus untuk pre-treatment di depan juga nah kondisi ruangan kami adalah depan disekat jadi yang panas di depan setelah itu bagian belakang juga disekat nah dengan demikian suhu ruangan bisa terjaga 25,2 derajat celsius kelembaban 51% nah kalau kondisi begini kita bisa jaga terus seharian mestinya print head umurnya bisa lebih panjang oke sekian vlog kali ini selamat menikmati